Suling Naga, Jilid 06. Kain celana paha kiri itu terobek, nampak kulit paha yang putih itu terhias jalur merah ketika terkena sabutan rantai baja. Walaupun gadis itu telah dapat melindungi pahanya dengan sinkang sehingga tidak terluka, namun ia terhuyung dan pada saat itu, sebatang pedang menyambar dari belakang, membabat ke arah lehernya, dan sebatang pedang lain menusuk dari kiri ke arah dadanya. Sim Hong terkejut sekali. Sejak tadi dia bingung tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu benar apa yang menyebabkan permusuhan di antara gadis dan lima orang kakek Butong Pai itu sehingga merasa tidak enak untuk mencampuri perkelahian mereka. Akan tetapi kini melihat nyawa gadis itu terancam maut, tubuhnya sudah menjadi tegang dan hampir dia bergerak meloncat untuk mencegah pembunuhan. Akan tetapi tiba-tiba nampak dua bayangan orang berkelebat. Bagaikan dua ekor burung raksasa saja dua bayangan itu meluncur dari atas, menyambar ke arah perkelahian itu. Tring. Trang. Kedua orang kakek yang sudah menyerang Huilan dengan pedangnya terpental ke belakang dan mereka terkejut sekali. Ketika lima orang kakek itu memandang, ternyata di situ telah berdiri dua orang laki-laki yang nampak gagah perkasa dan sejenak mereka tertegun karena melihat bahwa dua orang pria itu mempunyai wajah yang serupa. Usia mereka antara 40 tahun, dengan pakaian ringkas dan sikap gagah. Mudah diduga bahwa kedua orang pria ini adalah sepasang orang kembar. Tidak hanya wajah dan bentuk badan mereka yang serupa, juga pakaian yang mereka pakai, dari potongannya sampai warna dan corak pakaiannya, semuanya serba sama. Keduanya menyarungkan kembali pedang yang tadi baru mereka pakai untuk menolong Huilan menangkis dua batang pedang yang mengancam nyawa gadis itu. Huilan agak terpincang ketika menghampiri dua orang pria itu. Dengan nada suara maja dia lalu berkata, Suhu, mereka ini adalah butong golo yang tidak tahu malu mengeroyoku. Kami mengerti, mundurlah kau, kata seorang di antara dua pria kembar itu. Huilan melangkah mundur sambil menyimpan pedangnya dan ia mengusap keringat yang sudah membasahi dahi dan leher, bahkan pakaiannya juga kusut dan nasah oleh keringat. Perkelahian tadi amat melelahkan tubuhnya dan hantaman pada paha kirinya tadi juga menyakitkan. Robek pada celananya tidak dipedulikan dan kini dengan penuh perhatian Huilan menonton kedua orang suhunya yang berhadapan dengan butong golo. Kalian akan mampus, demikian agaknya dia berpikir dibalik senyumnya yang mengejek. Dua orang pria kembar itu kini melangkah maju dan memandang kepada lima orang kakek itu dengan sinar matah, tajam penuh selidik. Kemudian seorang di antara mereka bertanya, suaranya tegas dan mantap, namun halus, butong golo adalah lima orang tokoh butong pai. Patutkah mengeroyok seorang wanita muda seperti murid kami? Apa maksud pengeroyokan yang tidak pantas ini? Lima orang kakek itu saling pandang dan muka mereka menjadi merah. Bagaimanapun juga, mereka merasa malu karena telah maju mengeroyok seorang gadis semuda itu yang pantasnya menjadi cucu murid mereka. Dan yang lebih memalukan lagi, meski mengeroyok, mereka ternyata tidak berhasil merobohkannya. Kakek berjenggot panjang lalu menjawab dengan sikap galak, apakah kalian ini yang berjuluk Bengsan Siangeng, sepasang garuda dari Bengsan? Dua orang pria kembar itu mengangguk. Bagus kata kakek berjenggot panjang. Kami datang untuk membunuh kalian guru dan murid agar tidak jatuh lagi korban orang-orang tidak berdosa. Kalian adalah orang-orang kejam yang telah melakukan banyak dosa dan harus dienyahkan dari permukaan bumi ini. Seorang di antara dua pria kembar itu tersenyum. Hem, katakan saja bahwa kalian datang untuk membalas dendam, ataukah kalian datang dengan maksud yang sama seperti orang-orang butong pai itu? Tidak. Kami datang sengaja untuk mencari kalian guru dan murid yang berdosa, untuk menghukum dan membunuh kalian bentak kakek berjenggot panjang. Tanpa banyak cakap lagi dia sudah menerjang maju bersama empat orang saudaranya, menyerang dengan senjata mereka dengan dasyat. Akan tetapi sekali ini lima orang kakek butong pai itu berhadapan dengan dua orang lawan yang jauh lebih lihai dibandingkan dengan huilan tadi. Dua orang pria kembar itu menghadapi lima orang pengeroyuknya dengan tangan kosong saja, walaupun tadi ketika menyelamatkan huilan, mereka menggunakan pedang. Akan tetapi, walaupun tanpa senjata, keduanya dapat bergerak dengan bebas dan lincah sekali. Gerakan mereka memang cepat dan pantas mereka dijuluki sepasang garuda. Tubuh mereka berloncatan ke atas dan menyelinap di antara sinar senjata lawan. Mereka juga sempat membalas dengan serangan-serangan mereka yang meskipun hanya dilakukan dengan tangan dan kaki, akan tetapi tidak kalah dasyatnya dari senjata lawan. Terjadi perkelahian yang amat seru. Sim Ho yang nonton perkelahian itu kini merasa yakin benar bahwa sepasang pria kembar itu memang ahli dalam ilmu silat keluarga para pendekar Pulau S. Begitu melihat gerakan dua orang laki-laki kembar itu, Sim Ho maklum bahwa tingkat kepandayan mereka masih lebih tinggi daripada tingkat Butonggolo dan walaupun dua orang kembar itu tidak memegang senjata, namun mereka tidak akan kalah. Keduanya menguasai ginkang dan sinkang yang amat tinggi, bahkan kadang-kadang mereka berani menangkis pedang dan rantai baja dengan tangan kosong saja. Makin besar keyakinan hatinya bahwa dua orang kembar itu tentu murid para pendekar Pulau S. dan telah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari Pulau S. Dugaan Sim Ho ini memang tidak meleset. Dua orang kembar itu masih cucu luar dari pendekar super sakti dari Pulau S. Mendi yang pendekar super sakti Sumahon mempunyai seorang puteri dari istrinya yang bernama Putri Mirahai. Puteri ini diberi nama Putri Milana yang kemudian menjadi istri seorang pendekar sakti bernama Gak Bun Beng. Mereka berdua sekarang telah tua sekali dan tinggal di puncak pegunungan Beng San, hidup sebagai petani-petani sederhana. Mereka mempunyai sepasang anak kembar yang mereka beri nama Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong, yaitu dua orang pria inilah. Gak Bun Beng adalah seorang pendekar yang berilmu tinggi, gagah perkasa dan juga memiliki jiwa patriot. Akan tetapi dia saling jatuh cinta dengan Milana yang mempunyai Ibu Putri Mancu. Milana sendiri, sebagai puteri pendekar super sakti, tahu bahwa ia mempunyai Ibu Putri Mancu. Bahkan karena tertarik oleh ibunya, ia pernah berapa kali membantu pemerintah Mancu memimpin barisan dan menjadi panglima pasukan untuk membasmi pemerontakan. Setelah semakin tua ia dapat melihat bahwa suaminya mulai diasingkan dan dipandang sebagai musuh oleh banyak orang gagah di dunia persilatan, sebagai seorang pendekar yang berpihak kepada pemerintah penjajah Mancu. Padahal, Milana tahu benar bahwa suaminya sama sekali tak berpihak kepada pemerintah Mancu. Ia dapat melihat betapa terjepitnya kedudukan suaminya yang oleh para pendekar dan patriot dianggap sebagai seorang pengkhianat atau wantek penjajah. Karena itulah, maka ia pun menyetujui keputusan suaminya untuk menyembunyikan diri menjadi setengah pertapa di puncak bengsan. Dia tidak mencampuri lagi urusan dunia. Karena itulah maka kehidupan suami-istri ini menjadi terasing, bahkan nama mereka seperti terhapus di dunia Kang Ou dan tidak ada orang mengetahui bagaimana dengan keadaan mereka. Suami-istri Gak Bun Beng dan Putri Milana ini tentu saja mendidik anak kembar mereka dengan tekun. Akan tetapi, keduanya yang memiliki tingkat kepandaian tinggi itu dapat melihat bahwa bakat anak kembar mereka dalam ilmu silat tidaklah menonjol. Betapapun juga, karena ketekunan mereka menggembeleng putra-putra mereka, Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong dapat juga menguasai sebagian dari ilmu-ilmu ayah bunda mereka dan menjadi orang-orang yang dapat dibilang memiliki ilmu silat yang tinggi dan sukar dicari tandingan mereka. Akan tetapi, setelah sepasang bocah kembar itu menjadi dewasa, Gak Bun Beng dan Milana mengalami kekecewaan yang amat besar. Dua orang pemuda Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong itu tidak mau menikah. Mereka bahkan marah-marah kalau orang tua mereka mengajak mereka bicara tentang pernikahan. Di antara kedua pria kembar ini terdapat hubungan batin yang aneh bukan main, yang menimbulkan perasaan iri hati dan cemburu satu kepada yang lain dalam segala hal. Pakaian pun harus diberi yang serupa, dan mereka tidak boleh dibedah-bedakan karena hal ini akan menimbulkan perasaan iri yang membuat mereka marah. Juga dalam perjodohan. Yang seorang akan menjadi iri hati dan cemburu kalau yang lain dijodohkan dengan seorang gadis. Karena inilah, maka kedua orang pria kembar ini tidak pernah menikah. Pendekar Sakti Gak Bun Beng dan istrinya akhirnya putus asa. Setelah capai membujuk tanpa hasil, akhirnya mereka pun diam saja dan lebih banyak menyepi di dalam pondok mereka di puncak Beng San. Betapapun juga, akhirnya orang mengenal kelihayan kedua saudara kembar itu ketika beberapa kali terjadi peristiwa di mana keduanya terpaksa memperlihatkan kelihayan mereka. Bahkan orang tua mereka pun membujuk mereka untuk sering melakukan perantauan untuk memperluas pengalaman. Akhirnya, orang mengenal mereka sebagai sepasang Garuda dari Beng San. Saat mereka berusia 24 tahun, mereka melakukan perjalanan ke selatan di mana terjadi pemerontakan. Mereka, sesuai dengan pesan ayah ibu dan mereka, tidak diperbolehkan mencampuri urusan pemerontakan, artinya tidak boleh membantu pemerontakan juga tidak boleh membantu pemerintah. Mereka melihat pemerontakan dengan sikap pasif saja, hanya mereka turun tangan menolong mereka yang lemah dan pantas diselamatkan. Ketika melihat sebuah keluarga dirampok dan dibunuh oleh gerombolan pemerontak, mereka turun tangan membela. Namun dua orang saudara kembar ini agak terlambat dan hanya berhasil menyelamatkan seorang anak perempuan dari keluarga Saul itu, sedangkan keluarga itu selebihnya terbasmi dan terbunuh oleh gerombolan perampok. Anak perempuan si Saul itu berusia 4 tahun dan semenjak itu, Saul Wilan, anak yang sudah yatim piatu dan tidak mempunyai sanak keluarga lainnya, dibawa oleh Beng San Siangeng dan menjadi murid mereka berdua. Bahkan dalam mengajarkan ilmu kepada huilan mereka pun bersaing dan mereka berdua amat menyayang anak ini sehingga memperlakukannya tidak hanya sebagai murid, bahkan sebagai adik atau putri mereka sendiri. Tentu saja hal ini membuat huilan menjadi lihai sekali, akan tetapi juga amat manja. Baru lima tahun mereka meninggalkan Beng San dan akhirnya menetap di bukit di tepi sungai Wupiang itu, tempat yang sunyi terpencil dan amat indah pemandangannya. Beberapa tahun kemudian, setelah huilan berusia 17 tahun, mulailah datang godaan-godaan. Gadis itu menjadi seorang darah yang cantik manis dan gagah perkasa sehingga tentu saja, bagaikan setangkai bunga yang sedang mekar mengharum serta mengandung madu yang amat manis, mengundang datangnya kumbang-kumbang berupa pemuda-pemuda yang gagah perkasa dan yang menginginkan jodoh seorang darah perkasa pula. Mulailah berdatangan lamaran-lamaran yang diajukan oleh tokoh-tokoh dunia persilatan terhadap darah itu, baik untuk murid atau anak mereka sendiri. Dan begitu muncul pinangan-pinangan ini, dua orang guru dan seorang muridnya itu lalu menentukan syarat yang amat berat, yaitu calon jodoh huilan harus seorang pemuda yang mampu mengalahkan huilan. Selain syarat berat ini, ditambah syarat yang lebih berat lagi yakni bahwa pemuda calon jodoh huilan itu harus mengajukan guru atau orang tuanya yang mampu mengalahkan bengsan siang-eng. Orang yang tergila-gila kepada seorang wanita biasanya suka melakukan apapun juga, siap untuk berkorban. Demikianlah, banyak pemuda gagah perkasa berdatangan, hanya untuk dikalahkan oleh huilan, dan guru atau orang tua jagoan mereka tak ada seorang pun mampu mengalahkan dua orang pria kembar itu. Dan yang mengejutkan, guru dan murid ini agaknya berdarah panas sehingga dalam setiap pertandingan untuk memenuhi syarat itu, mereka menjatuhkan para peminang dengan pukulan-pukulan maut sehingga banyak di antara para peminang yang kalah dengan membawa luka-luka parah, bahkan ada pula yang sampai tewas. Seorang pemuda Butong Pai yang pandai, maju pula bersama seorang susuknya, dan dia dikalahkan oleh huilan. Juga Tosu yang menjadi susuknya dan merupakan tokoh Butong Pai, terluka hebat pula oleh Beng San Siang Eng. Mereka berdua meninggalkan tempat itu sebagai penderita kekalahan, membawa luka dalam yang berat dan akhirnya keduanya tewas setelah menderita sakit beberapa pekan lamanya. Selama tiga tahun kurang lebih, sudah puluhan kali murid itu mengalahkan pelamar dan sudah belasan orang tewas di tangan mereka. Demikian sedikit catatan tentang Beng San Siang Eng yang bernama Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong itu. Karena itu pula pada hari itu muncul Butong Golo yang berniat membunuh guru dan murid yang mereka anggap kejam dan jahat itu. Lima orang tokoh dari Butong ini memang bukan hanya datang untuk membalas kematian dua anggota Butong Pai itu, akan tetapi juga untuk mengenyahkan guru dan murid yang dianggap jahat itu agar tidak jatuh korban lagi. Sim Ho mengikuti jalannya perkelahian itu penuh perhatian. Hatinya merasa semakin tegang lagi. Perkelahian itu adalah perkelahian mati-matian di mana Butong Golo makin lama semakin terdesak hebat oleh dua orang pria kembar itu. Mereka berkelahi untuk saling bunuh, bukan sekedar mengalahkan lawan. Jurus-jurus maut dikerahkan dan diam-diam dia merasa khawatir sekali. Mereka adalah orang-orang gagah, orang-orang berilmu yang agaknya tentu saja bukan termasuk kaum sesat. Dua orang pria kembar itu memainkan ilmu silat pulau es, tentu bukan penjahat dan lima orang kakek Butong Pai itu tentu juga bukan orang-orang sesat. Kini mereka berkelahi mati-matian untuk saling bunuh. Dia sendiri tidak dapat berpihak, karena dia memang tidak tahu siapa antara mereka yang bersalah. Akan tetapi, membiarkan saja mereka berkelahi, hatinya merasa tidak tega karena dia tahu bahwa satu pihak tentu akan roboh, terluka parah dan mungkin saja tewas. Tiba-tiba dua orang kembar itu mengeluarkan teriakan nyaring melengking panjang, disusul bentakan seorang di antara mereka, Butong Golo, rebahlah kalian. Hebat bukan main serangan dua orang itu. Biarpun lima orang lawan mereka sudah bersiap siaga, tetap saja terjangan mereka yang dahsyat itu membuat mereka berlimat terdorong dan terjengkang. Senjata mereka terlempar dan mereka terbanting keras ke atas tanah dalam keadaan terlentang. Dua orang kembar itu melangkah maju, agaknya siap untuk menurunkan pukulan terakhir, pukulan maut. Tiba-tiba terdengar suara melengking yang aneh, suara suling yang ditiup secara aneh dan suaranya begitu mengandungi bawah yang amat kuat sehingga dua orang pria kembar itu sendiri tertegun dan menghentikan langkah mereka, lalu menengok seperti orang yang terpesona. Mereka berdiri terngangam memandang ke arah seorang pemuda yang tiba-tiba saja muncul di situ sambil meniup sebatang suling. Simhou yang tadi melihat betapa nyawa lima orang kakek Butong Pai itu terancam maut, cepat meniup sulingnya dan keluar dari tempat persembunyiannya sambil terus meniup sulingnya. Tilpan pertama tadi dilakukan dengan pengerahan hikang dari ilmu Kim Xiao Kiam Sud hingga suling itu mengeluarkan suara yang mengandung pengaruh dan wibawa amat kuatnya. Dua orang cucu dari pendekar super sakti itu sendiri sampai terpesona dan tertahan dari niat mereka membunuh lima orang Butong Pai yang sudah tidak mampu melindungi diri sendiri itu. Kini Simhou sudah berjalan menghadapi dua orang saudara Gakuk itu, menghalang di antara mereka dan lima orang kakek Butong Pai yang sedang merangkak bangun dengan muka pucat. Lalu Simhou menghentikan tiupan sulingnya dan menjurak ke arah dua orang pria kembar. Begitu suara suling berhenti, semua orang merasa seolah-olah terlepas dari himpitan yang membuat mereka seperti tidak mampu bergerak tadi. Jiwi Lociampu harap jangan menyiksa lima orang kakek ini lebih lanjut. Kasihanilah mereka dan kalau mereka telah melakukan kesalahan, biarlah saya yang mintakan ampun untuk mereka. Setelah berkata demikian, tanpa menanti jawaban dua orang pria kembar itu, Simhou cepat membalikan tubuh menghadapi Butong Golo. Kalian berlima sudah diampuni oleh dua orang Lociampu ini, tidak lekas pergi apakah yang ditunggu lagi? Sambil berkata demikian Simhou mengedipkan matanya. Lima orang kakek itu yang sudah maklum bahwa mereka tak akan mampu menang, apalagi kini sudah menderita luka dalam yang dirasakan di dalam dada, rasa yang dingin sekali, tanpa banyak cakap lagi mereka lalu memungut senjata masing-masing dan pergi meninggalkan tempat itu tanpa pamit. Kalian hendak lari kemana tiba-tiba Huilan membentak marah dan siap mengejar. Namun Simhou sudah berdiri di depannya sambil mengembangkan kedua lengannya. Nona, Jiwi Lociampu ini sudah memberi ampun, jangan kejar mereka. Huilan menjadi marah melihat betapa pemuda itu mengembangkan lengan bagaikan hendak memeluknya. Apalagi ketika darah ini mengenal Simhou sebagai penyuling yang tadi dianggap mengganggu ketenangannya, dia pun menjadi semakin marah. Enahlah kau bentaknya sambil menampar kepala pemuda itu. Wuut tamparan tangan halus ini dapat meremukan batu karang, apalagi kepala manusia. Elh, elh, jangan pukul Simhou berseru gugup dan mengangkat sebelah lengannya seperti melindungi kepalanya dengan gerakan amat kaku, sama sekali bukan gerakan silat. Plak. Akibat tamparan tangan yang mengenai pangkal lengannya itu membuat Simhou terlempar dan jatuh bergulingan. Akan tetapi dia bergulingan memotong jalan sehingga gadis itu tak dapat melakukan pengejaran terhadap lima orang kakek Butong Pai yang sudah melarikan diri. Keparat, engkau ini selalu mengganggu kuwilan meloncat dan hendak menendang tubuh Simhou yang masih bergulingan. Huwilan, jangan pukul dia tiba-tiba terdengar suara gagjit kong dan gadis itu pun menahan gerakan kakinya sehingga Simhou terhindar dari tendangan maut. Simhou melirik ke arah lima orang kakek Butong Pai dan merasa lega melihat bahwa lima orang kakek itu sudah melarikan diri dengan cepat dan lenyap dari situ. Dia lalu bangkit berdiri, mengebut-ngebutkan bajunya yang kotor terkena debu. Biarpun huwilan memiliki kepandayan tinggi, namun ia belum berpengalaman dan gadis yang beratak manja ini memang tak pernah menghargai orang lain, maka dia pun tidak sadar betapa tamparannya yang amat kuata didapat ditangkis oleh pemuda penyuling ini. Padahal jika teringat, tentu ia akan terkejut melihat kenyataan betapa tamparannya itu tidak meremukan tulang pangkal lengan pemuda itu. Beng San Siangeng mengira bahwa murid mereka tidak menyerang dengan sungguh-sungguh kepada pemuda yang dilihat dari gerak-geriknya, kelihatannya tidak memiliki kepandayan silat ini. Gak Jit Kong lalu bertanya, Orang muda, kenapa engkau mencampuri urusan kami dan menghalangi kami membunuh lima orang musuh tadi? Sim Hong menjura lagi dengan sikap hormat. Sejak tadi sulingnya telah diamankannya di balik bajunya, terselit di pinggang. Jiwilo Chiam Pual, Saya pernah mendengar kata orang, bahwa seorang gagah tidak akan menyerang orang yang tidak melawan dan tidak membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Dan saya melihat bahwa mereka itu tadi sudah tak berdaya. Omong kosong bentak huilan. Kalau kami kalah, mereka tentu akan membunuh kami. Suhu, tidak perlu kiranya berdebat dengan pengacau ini. Akan tetapi Gak Jit Kong agaknya tertarik. Orang muda, tahukah engkau bahwa seandainya kami kalah, lima orang butong golo itu akan membunuh kami tanpa ragu lagi? Jiwilo Chiam Pual, apakah orang harus membalas pembunuhan dengan pembunuhan, membalas kejahatan dengan kejahatan pula? Kalau begitu, apa bedanya antara kita dengan si penjahat? Jadi sudah sejak tadi engkau melihat perkelahian antara kami dan mereka? Katanya pula Gak Jit Kong, memandang penuh selidik. Semenjak tadi saya kebetulan berada di sini. Karena ketakutan melihat perkelahian lalu saya bersembunyi di dalam semak belukar, nonton perkelahian. Melihat mereka sudah tidak berdaya dan khawatir jiwi membunuh mereka, maka saya keluar. Kenapa membunyikan suling kini Gak Goat Kong mendesak? Saya tidak tahu harus berbuat bagaimana untuk mencegah dilanjutkannya perkelahian itu. Karena saya hanya bisa meniup suling, maka dalam kegugupan saya lalu meniup suling saya untuk menarik perhatian. Syukur saya berhasil. Siapakah namamu dan engkau dari perguruan silat mana Gak Jit Kong bertanya lagi. Nama saya Simhau dan bukan dari perguruan silat, saya hanya bisa meniup suling, tidak bisa apa-apa selain itu, lociampul. Bohong. Engkau selalu mengacau dengan suara sulingmu, tentu engkau pun mengerti sedikit ilmu silat. Biar ku selidiki ia datang dari perguruan silat mana, suhu kata Hwilan. Dan gadis itu sudah meloncat ke depan. Tangan kirinya menyambar, jari terunjuk dan jari tengah tangan kiri itu menotok ke arah pundak kanan Simhau. Simhau tahu bahwa jalan darah kian kenghiat cudip pundaknya akan ditotok dan akibatnya sangat hebat karena jalan darah itu merupakan satu di antara jalan darah besar. Namun dia diam saja, sedikit pun tidak berkutik, tidak mengelak atau menangkis, seolah-olah dia tidak tahu bahwa nyawanya terancam oleh serangan itu. Hwilan, jangan gaggo Atkong berseru kaget melihat betapa muridnya hendak membunuh pemuda yang agaknya memang tidak menyadari akan bahaya itu. Tentu saja Simhau sadar sepenuhnya, bahkan dia tahu bahwa tidak ada bahaya yang mengancam dirinya. Gadis itu hanya menggertaknya saja dan sama sekali tidak berniat melakukan totokan secara sungguh-sungguh, dan andai kata demikian, dia pun dapat menyelamatkan dirinya dengan ilmu memindahkan jalan darah. Dan benar saja dugaannya. Tanpa dicegah oleh gurunya sekalipun, Hwilan memang tak mau membunuhnya. Gadis itu hanya ingin memaksanya mengeluarkan ilmu silatnya untuk memeladiri agar ia dapat mengenal ilmu silatnya. Melihat betapa pemuda itu sama sekali tidak tahu bahwa dia diserang dengan totokan maut, gadis itu merasa sebal dan totokannya berubah menjadi dorongan atau tamparan pada pundak pemuda itu. Plak! Dan tubuh Simhau tertelanting. Akan tetapi Hwilan juga terkejut dan heran sekali, menahan rasa nyeri pada telapak tangannya. Ia tadi merasa seperti menampar benda yang lunak sekali akan tetapi dari dalam kelunakan itu muncul tenaga yang membuat tenaga tamparannya membalik sehingga ia terpukul tenaga tamparannya sendiri yang menimbulkan rasa nyeri. Akan tetapi buktinya, pemuda itu telah terpelanting keras oleh tamparannya. Sebelum Hwilan sempat menyatakan keheranannya, mendadak kedua orang gurunya berseru. Hwilan, hati-hati. Banyak musuh datang. Gadis itu cepat menggerakkan tubuh menoleh, dan benar saja. Sedikitnya 20 orang yang dipimpin oleh seorang wanita cantik tengah berlomcaran dengan cepat sekali menuju ke tempat itu. Sim Ho juga sudah bangkit berdiri, mengebut-ngebutkan pakaiannya yang kotor dan berdiri di belakang tiga orang itu. Diam-diam dia merasa mendongkol juga karena gadis itu sungguh sama sekali tidak memandang sebelah macu kepadanya. Seorang gadis yang selain cantik manis dan gagah perkasa, juga manja, angkuh dan ringan tangan. 24 orang itu semua berpakaian serba merah sehingga amat menyolok sekali. Mereka terdiri dari laki-laki yang usianya antara 30 sampai 50 tahun, dipimpin seorang kakek berusia 50 tahun yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka pucat. Laki-laki ini berada di depan bersama seorang wanita yang lebih menarik perhatian lagi. Wanita ini cantik dan berpakaian merah, bukan serba merah seperti yang lain, memiliki sepasang netu yang amat tajam dan gerak-geriknya lincah. Di punggungnya tergantung sebatang pedang. Sim Ho tidak mengenal semua orang itu. Juga agaknya Beng San Siang Eng dan murid mereka tidak mengenal wanita cantik yang usianya kurang lebih 25 tahun itu, apalagi 24 orang yang berpakaian serba merah. Wanita itu pun agaknya belum mengenal pihak tuan rumah, karena begitu berhadapan, dia sudah bertanya dengan suara lantang, siapakah di antara kalian yang mempunyai julukan pendekar suling naga? Sepasang Garuda Beng San itu saling pandang dengan murid mereka. Akan tetapi Huilan menggerakan pundak dan gadis ini sudah marah sekali melihat sikap wanita yang datang bersama segerombolan orang berpakaian serba merah itu. Dia menudingkan telunjuk kanannya sambil membentak, dari mana datangnya perempuan liar yang membawa gerombolan bajak atau rampok ini? Akan tetapi, wanita cantik itu hanya mengeluarkan senyum mengejek, agaknya tidak memperhatikan kemarahan Huilan. Sekali lagi ia bertanya, siapakah pendekar suling naga? Dan kini pandang matanya ditujukan kepada Sim Ho dan ditatapnya wajah pemuda itu penuh selidik. Juga 24 orang berpakaian serba merah itu memandang kepada 4 orang itu bergantian dengan sinar mati mengancam. Wanita cantik itu bukan sembelarang orang. Ia bukan lain adalah Cheong Siung KWI yang berjuluk BKWI, Iblis Cantik, Murid Pertama Sem KWI, Tiga Iblis. Seperti telah diceritakan di bagian depan Siung KWI atau BKWI telah mewarisi semua ilmu kesaktian dari ketiga gurunya. Ketika ia pulang menjumpai guru-gurunya, ia melaporkan akan kegagalan dua macam tugas yang dipikulnya. Pertama, dia telah gagal mencari pendekar super sakti majikan Pulau Es oleh karena pendekar sakti itu sudah tewas. Kemudian tugas kedua, yaitu mencari Pek Bin Loh Sian untuk meminta senjata pusaka Lyong Siaw Kiam juga gagal. Ketika wanita itu menghadap Pek Bin Loh Sian yang menjadi paman guru dari ketiga Sem KWI, ia mendapatkan kakek tua renta itu dalam keadaan sakit berat dan napasnya tinggal satu-satu. Siu KWI atau BKWI dengan kele kasar minta pusaka itu dari Pek Bin Loh Sian yang dijawab oleh Pek Bin Loh Sian bahwa pusaka itu telah dia berikan kepada orang lain karena dia tidak suka kalau pusaka itu terjatuh ke tangan Sem KWI, tiga orang keponakan seperguruannya sendiri yang jahat. Mendengar jawaban ini, BKWI memaksa kakek tua renta itu untuk menunjukkan siapa orang yang diserahi pusaka itu. Namun kakek yang sudah menderita penyakit berat itu hanya tersenyum mengejek, tak mau mengaku. BKWI marah sekali, lalu menggunakan kekerasan terhadap kakek yang sebenarnya masih susokongnya sendiri. Disiksanya kakek itu, akan tetapi Pek Bin Loh Sian tetap tidak mau mengaku. Tubuhnya yang sudah tua dan menderita penyakit berat itu tidak dapat menahan siksaan yang dilakukan BKWI dan kakek itu pun tewas tanpa menyebut nama Sim Howi yang telah diserahi pusaka Suling Naga atau Siauliong Kiam. Seperti diketahui, BKWI pulang dengan hati mengkau dan uring-uringan sebab ia pulang dengan tangan kosong. Akan tetapi ia mendengar berita akan munculnya seorang pendekar yang berjuluk Pendekar Suling Naga. Sebelum pulang menyampaikan laporan kepada tiga orang gurunya, terlebih dahulu dia menemui perkumpulan Angimo, setan berbaju merah, yaitu perkumpulan sesat yang telah ditaklukannya. Perkumpulan itu dipimpin oleh seorang datuk sesat bernama T.E. Kok yang berusia 50 tahun sebagai ketuanya. Ketika mereka bentrok dengan BKWI, mereka kalah dan T.E. Kok merajuk, menyatakan kalah dan menyerah. Melihat kehebatan mereka, BKWI dengan cerdik mengampuni mereka dan menyuruh mereka berjanji untuk membantunya dalam segala macam hal kalau dimintanya, dan T.E. Kok menyanggupi. BKWI lalu memerintahkan Angimo untuk melakukan penyelidikan, mencari adanya pendekar yang berjuluk Pendekar Suling Naga dan kalau ada beritanya supaya cepat memberi kabar kepadanya di puncak Taisan, di mana ia tinggal bersama S.M.KWI. Setelah itu barulah ia pulang ke Taisan, di mana ia terpaksa menerima bilan sebagai sumoy atau murid guru-gurunya yang baru, bahkan ia lalu dengan cerdik menyediakan dirinya untuk melatih sumoynya itu menggantikan guru-gurunya. Baru beberapa bulan kemudian, datang T.E. Kok bersama anak buahnya yang pilihan, berjumlah 24 orang bersama dia, berkunjung ke Taisan dan melaporkan bahwa mereka mendengar akan munculnya Pendekar Suling Naga di daerah selatan. Mendengar ini, cepat BKWI meninggalkan Taisan, bersama 24 orang itu cepat-cepat melakukan pengejaran dan pencarian ke selatan. Akhirnya, mereka bisa mengikuti jejak orang yang dicari di sepanjang pantai sungai Wukiang dan tiba di kaki bukit yang menjadi tempat tinggal bengsan siangeng bersama murid mereka. T.E. Kok dalam pelaporannya kepada BKWI hanya mengatakan bahwa anak buahnya belum pernah ada yang berjumpa dengan pendekar yang dicari, hanya mendapat keterangan bahwa pendekar itu masih muda dan lihai sekali. Maka, ketika mereka tiba di tempat itu, perhatian BKWI dan kawan-kawannya tertarik kepada Simhou. Akan tetapi, mereka merasa ragu-ragu karena pemuda itu tadi mereka lihat didorong oleh gadis cantik itu saja terpelanting, mana mungkin orang lemah itu yang dinamakan pendekar Suling Naga. Karena itu BKWI lalu mengajukan pertanyaan kepada mereka, dengan sikapnya yang angkuh, siapa di antara mereka yang berjuluk pendekar Suling Naga. Walaupun Huilan telah membentaknya dengan ucapan menghina, BKWI tetap tidak peduli dan mengulangi pertanyaannya. Siapakah pendekar Suling Naga? Hayo mengaku, kalau tidak kalian berempat tentu akan menjadi setan-setan tanpa nyawa sekali lagi. Dia menghardik, sekali ini sinar matanya berkilat mengeluarkan ancaman yang mengerikan. Kalau sepasang saudara kembar Gak itu masih bersikap sabar, murid merekalah yang sudah kehabisan kesabaran lagi. Perempuan hina! Berani engkau mengancam kami di rumah kami sendiri? Apa kau kira aku takut kepadamu dan gerombolanmu, badut-badut berpakaian merah ini? Bukalah matamu dan lihat dengan siapa kau berhadapan. BKWI memang seorang yang aneh. Iblis bertina ini tidak mudah marah, atau tidak mau menurutkan emosi dan kemarahannya, dan kalaupun ada, disimpan di dalam hati saja. Hanya sinar matanya yang menyambar saat ia menjawab, tidak peduli siapa orangnya, kalau tidak mau memberitahu kepadaku di mana adanya pendekar Suling Naga, tentu akan kami bunuh. Ketarat. Kami tidak mengenal Suling Naga atau Suling Ular atau Suling Cacing. Akan tetapi kedua orang suhuku ini adalah Beng San Siang Eng. Maksud Huilan memperkenalkan julukan kedua orang burunya itu adalah untuk balas menggertak supaya wanita itu menjadi terkejut dan gentar. Siapa yang tidak mengenal nama Beng San Siang Eng? BKWI memang terkejut, akan tetapi bukan terkejut lalu gentar, bahkan terkejut lalu wajahnya berseri dan senyumnya makin mengejek. Ahaha. Ini namanya mencari bandeng tetapi mendapatkan kakap. Jadi kalian inikah Beng San Siang Eng, keluarga Pulau Es katanya sambil memandang kepada dua orang pria kembar itu penuh perhatian. Dua orang pria kembar itu membalas pandang matah, tajam itu dengan alis berkerut. Gadis cantik ini masih muda tetapi sikapnya demikian angkuh dan memandang rendah, tentu bukan orang sembarangan. Kami dua saudara gak memang masih cucu luar dari kakek kami Sumahan dari Pulau Es akan tetapi kami tak merasa pernah berurusan denganmu. Siapakah engkau, Nona, dan ada urusan apakah engkau bersama rombonganmu datang ke tempat kami? Tiong Siu KWI merabah gagang goloknya dengan sikap angkuh, tanpa mencabut senjata itu, dan memandang kepada dua orang pria kembar itu dengan metel tajam. Beng San Siang Eng, aku disebut orang di KWI. Aku datang mewakili guru-guruku, Sam KWI, untuk mencari pendekar suling naga. Akan tetapi dia tidak ada dan yang ada adalah kalian, cucu dari majikan Pulau Eshem, sungguh kebetulan sekali karena aku pun memiliki tugas mewakili guru-guruku untuk membunuh semua keluarga Pulau Es setelah majikan Pulau Es sendiri meninggal dunia. Dua orang pria kembar itu mengerutkan alis lagi. Nanti dulu, di KWI. Memusuhi orang dengan niat membunuh bukan merupakan hal yang tidak ada sebabnya. Mengapa guru-guru kalian memusuhi kami orang-orang Pulau Es? Kaketmu pernah mengalahkan guru-guruku, dan guru-guruku sudah bersumpah untuk membalas kekalahan itu. Akan tetapi kaketmu sudah mati, maka yang harus menebus dosanya adalah keluarga dan keturunannya. Nah, kini bersiaplah kalian untuk mati, juga bocah perempuan sombong ini. Dan pemuda itu, siapakah dia telunjuk kiri di KWI menudin ke arah muka Simhou dan diam-diam hatinya berbisik betapa tampannya pemuda sederhana itu. Jangan ganggu dia. Kami tidak mengenalnya. Dia seorang yang baru saja datang, dan tak ada sangkut pautnya dengan kami. Jangan kira akan mudah saja membunuh kami, bahkan kalau boleh kuna sehatkan supaya kamu yang masih muda ini pulang saja dan biarkan ketiga orang suhumu itu yang datang membuat perhitungan dengan keluarga para pendekar Pulau Es, kata Gak Jit Kong. Gak Jit Kong merasa tidak enak juga jika ia bersama adik kembarnya harus berhadapan dan mengadu ilmu dengan seorang gadis yang masih muda itu. Memang semua tokoh perselatan yang sudah ada nama tentu akan merasa ragu untuk mengadu ilmu melawan seorang gadis muda. Jika kalah amat memalukan, kalau menang pun akan ditertawakan orang. Beng San Siangeng, kematian sudah di depan mata, tidak perlu banyak cakap lagi. Bersiaplah untuk mampus bentak BKWI dan nampak sinar berkilat menyilaukan matu ketika wanita ini mencabut pedangnya. Suhu, biar aku yang menghadapi iblis wanita ini huilan juga mencabut pedangnya dan ia meloncat ke depan gurunya, menghadapi BKWI. Dua orang pria kembar itu tidak melarang murid mereka. Memang sepatutnya lah kalau huilan yang menghadapi wanita itu, dan mereka sendiri akan berjaga-jaga karena jika 24 orang berpakaian seragam merah itu maju mengeroyok, mereka akan menghadapi pasukan merah itu. Tetapi, BKWI yang sudah menghunus pedang itu memandang kepada huilan dengan alis berkerut. Bocah sombong, engkau bukanlah lawanku. Guru-gurumu itulah lawanku dan engkau nonton saja, jangan tergesa minta mampus, tunggu giliranmu tiba. Ucapan itu sungguh menghina sekali. Huilan mengeluarkan suara melengking nyaring dan dia sudah maju menerjang dengan pedangnya. Akan tetapi di KWI tersenyum saja dan hanya nonton ketika dari samping, T.E. Kok Ketua Angimo telah menggerakkan sepasang goloknya ke depan menangkis. Terang, nampak api berpijar ketika pedang huilan bertemu dengan golok di tangan laki-laki tinggi kurus bermuka pucat itu. Ciong Siocia, Nona Ciong, biarkan aku menghadapi gadis ini kata T.E. Kok. Matamu sudah menjadi hijau melihat perawan mulus ini, ya? Baik, kalau kau mampu, tangkaplah bocah itu dan boleh menjadi milikmu sebelum kau bunuh. Biarpun ucapan ini ditujukan kepada T.E. Kok akan tetapi tentu saja huilan menjadi marah bukan main, demikian pula dua orang gulunya karena omongan wanita itu amat kasar dan kotor. Kalian adalah manusia-manusia busuk kata Gak Jip Kong yang segera menghunus pedangnya, diikuti oleh adik kembarnya. Bagus. Mari kita ramai-ramai membasmi keturunan pulau SBKWI berseru dan ia pun menerjang maju, disambut oleh sepasang pria kembar yang sudah pula memegang pedang masing-masing. Dan dalam gebrakan pertama, kedua orang shiga itu terkejut bukan main. Mereka memang sudah menduga bahwa wanita ini tentu jahat dan juga amat lihai, akan tetapi tidak mereka sangka bahwa ketika pedang mereka bertemu dengan pedang BKWI, mereka merasa betapal dengan mereka yang memegang pedang itu tergetar hebat dan ada hawa panas yang menyambar ke arah mereka melalui pedang di tangan gadis itu. Tahulah mereka bahwa gadis itu benar-benar amat lihai. Mereka pun cepat mengurung dengan pengerahan tenaga dan kepandayan mereka. Maka segera terjadi perkelahian yang amat seru di antara Beng San Siang Eng dan Ciong Siung KWI atau Iblis Cantik itu. Huilan juga segera merasakan ketangguhan lawannya. Sepasang golok lawannya bergerak menyambar-nyambar dari dua jurusan yang berlawanan, dan seakan-akan hendak mengguntingnya, ternyata si tinggi kurus bermuka pucat ini pun mempunyai tenaga sinkang yang amat kuat. Boleh jadi BKWI yang telah digembleng sejak kecil oleh tiga orang gurunya sekaligus kini telah menjadi seorang wanita yang lihai bukan main. Hampir seluruh ilmu dari CMKWI telah diresapinya dan ia memang memiliki bakat yang amat baik. Akan tetapi, kini ia melawan dua orang pria kembar yang masih cucu luar majikan Pulau Es. Maka segera ia mendapatkan kenyataan bahwa tidak akan mudah baginya untuk dapat mengalahkan dua orang pria kembar itu, paling-paling hanya akan dapat mengimbangi ketangguhan mereka. Maka wanita itu lalu memberi aba-aba kepada pasukan Angimo itu untuk ikut maju dan membantu. Huilan merasa terkejut sekali. Baru melawan si tinggi kurus seorang diri saja sudah terasa berat, apalagi kalau lawannya dibantu oleh anak buahnya yang amat banyak. Tidak disangkanya bahwa si kurus baju merah itu dapat memainkan sepasang goloknya sedemikian lihainya. Ia tidak tahu bahwa T.E. Kok adalah bekas anak buah Hekimo, iblis pakaian hitam, yaitu perkumpulan yang dipimpin oleh Hekimo Ong, datuk besar kaum sesat yang 20 tahun lebih yang lalu pernah menggemparkan dunia perselatan. Hekimo telah dihancurkan oleh para pendekar, terutama oleh para pendekar Pulau Es. Perkumpulan Hekimo atau Hekimo Pang sudah tidak ada, tetapi masih ada belasan orang anggota yang berhasil meloloskan diri, dipimpin oleh T.E. Kok. Dia ini pernah menerima pelajaran ilmu-ilmu silat tinggi langsung dari mendiang Hekimo Ong, maka tentu saja ilmu silatnya cukup tinggi. T.E. Kok ini lalu mendirikan sebuah perkumpulan lain yang diberi nama Angimot Pang dan semua anggotanya mengenakan pakaian seragam merah dan dia mengangkat diri menjadi ketuanya. Belasan tahun lamanya dia dan anak buahnya meraja lelah sampai pada suatu hari mereka berjumpa dengan BKWI dan dikalahkan oleh wanita cantik ini. Oleh karena mereka itu segolongan maka ada kecocokan di antara mereka. BKWI tidak membunuh mereka, bahkan meraih mereka menjadi teman dan anak buah. Kini 20 orang lebih anak buah Angimot Pang serentak bergerak mengepung, membantu BKWI dan T.E. Kok. Tentu saja Beng San Siangeng dan Huilan menjadi terkepung dan terdesak hebat. Mereka berada dalam keadaan gawat dan terancam sekali. Akan tetapi dengan semangat meluap-luap, guru dan murid ini melawan mati-matian dan mengambil keputusan untuk melawan sampai nafas terakhir. Pada saat yang amat berbahaya bagi keselamatan nyawa Wilan dan kedua orang gurunya itu, tiba-tiba terdengar suara suling melengking nyaring. Semua orang yang sedang berkelahi terkejut bukan main karena suara suling itu seperti menusuk telinga mereka dan langsung menyerang jantung sehingga jantung mereka terguncang. Bahkan beberapa orang anak buah Angimot Pang telah terpelanting jatuh dan mengeluh sambil menutupi kedua telinga mereka dengan tangan. Beng San Siangeng dan Soh Wilan juga cepat meloncat ke belakang, kemudian mengerahkan tenaga sinkang untuk melindungi jantung mereka. Tidak terkecuali BKWI dan TE Kok yang juga terkena serangan suara melengking itu sehingga mereka pun terpaksa meloncat ke belakang dan menengok ke arah asal suara suling seperti yang dilakukan semua orang yang berada di situ. Kiranya yang mengeluarkan bunyi melengking yang menyakitkan jantung dan menusuk-nusuk anak telinga itu adalah Sim Ho. Pemuda itu sekarang sudah duduk bersilah dan menyeling sambil memejamkan kedua matanya, mengerahkan hikang kuat sekali ke dalam tiupan sulingnya untuk membubarkan perkelahian yang tidak adil itu. Melihat suling berbentuk naga yang ditiup pemuda itu, BKWI terkejut dan tak tertahan lagi ia berteriak, suling naga. Semua orang terkejut mendengar teriakan ini, termasuk pula Hoilan dan dua orang gurunya. Mereka pun cepat memandang ke arah Sim Ho dengan perasaan tegang dan penuh keheranan. Mendengar teriakan ini, Sim Ho segera menghentikan tiupan sulingnya dan membuka matanya, lalu bangkit berdiri. Suling itu masih dipegangnya, dipegang pada bagian ekor naga seperti kalau menyuling. BKWI sudah dapat menekan guncangan hatinya. Ia melangkah maju menghampiri Sim Ho, pandang matanya tajam penuh selidik, wajahnya berseri karena ada rasa girang dalam hatinya bahwa akhirnya ia dapat berhadapan dengan orang yang telah menerima liong siau kiam dari mendiang pek bin losian. Suara suling yang menusuk telinga dan mengguncangkan jantungnya tadi dianggapnya sebagai keampuhan suling itu, bukan karena penilutnya yang mempunyai kepandayan tinggi. BKWI termasuk orang yang terlalu mengandalkan kepandayan sendiri dan selalu meremahkan orang lain. Ia sudah mendapat kegambaran yang jelas dari Sim KWI tentang macamnya pedang suling naga, maka melihat suling di tangan pemuda itu ia tidak merasa ragu lagi. Hmm, jadi engkau inikah yang berjuluk pendekar suling naga? Engkau kah orangnya yang menerima suling pusaka itu dari tangan mendiang pek bin losian di Himalaya? Tanya BKWI dengan suara lantang. Pertanyaan ini menarik perhatian semua orang yang berada di situ sehingga mereka semua seakan-akan telah lupakan perkelahian tadi dan semua orang lalu memandang kepada Sim Ho.